Presiden Joko Widodo saudara menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada Senin 6 Juni 2022 hari ini, ada yang menarik dalam rangkaian penyambutan resmi Perdana Menteri PM Australia ini. Seusai melakukan kegiatan penanaman pohon, Presiden Joko Widodo mengajak PM Albanese untuk bersepeda pagi. Dari Istana Kepresidenan Bogor, keduanya menaiki sepeda bambu menuju restorasa yang terletak di Kebun Raya Bogor. Selain karena cuaca yang sangat bersahabat untuk bersepeda pagi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sepeda juga merupakan moda kendaraan ramah lingkungan. Sementara itu, PM Albanese mengaku bahwa pengalaman bersepeda tersebut adalah pengalaman yang luar biasa dan menganggapnya sebagai bentuk kehormatan besar. Bersepeda santai itu juga diakui Albanese sebagai jalinan persahabatan antara Australia dan juga Indonesia. Bahkan dalam momen tersebut, Presiden Joko Widodo juga menawarkan agar sepeda bambunya dibawa ke Australia. Sepeda bambu yang dipakai dua pemimpin pemerintahan ini diketahui dirancang untuk dipakai di jalan raya. Sepeda tersebut merupakan hasil karya Singgih Eskartono dari Keupatan Temanggung, Jawa Tengah. Seusah bersepeda, Presiden Jokowi dan PM Australia itu kemudian menggelar pembicaraan di area Taman Batu Putih Restorasa Kebun Raya Bogor. Selama sekitar 30 menit, keduanya terlibat perbincangan hangat sebelum kembali ke Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan mobil golf untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara. Kenapa tadi ngajak Prime Minister Australia naik sepeda ke Kebun Raya? Ya karena apa, karena cuacanya bagus dan naik sepeda ini kan ramah lingkungan. Saya kira kita harus memulai menyampaikan pesan betapa pentingnya kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ini mangruto yang biasa saya pakai adalah olahraga. Sepeda, sepeda bambu. Sepeda bambu, ya. Prime Minister, bagaimana perasaan Presiden Jokowi meminta kamu untuk berbicara bersama-sama? Selamat pagi. Ini adalah pengalaman yang hebat dan saya mengingatkan itu adalah pengalaman yang hebat. Pertamaahuan yang meminta kembaraan menjadi secaparan bahara untuk meminta bambu kembaraan. Saya admianya ini merupakan awal di botanat. Saya agak bergadah kepada arian kebutuhan yang berserkasih dan penerima kasih pindah kembaraan. Pertamaahuan yang berkata, saya akan mengembara kembaraan kembaraan di Australia. dan Anda akan melihat saya berjalan-jalan di Bambu di Canberra tapi itu adalah pengalaman yang hebat dan setiap kali saya berjalan-jalan di Bicara saya akan mengingat teman-teman dengan Presiden Wadado Terima kasih selamat menikmati